Kamu sudah dengar, mulai tahun ini untuk pertama kalinya dibuka sekolah staff presiden. Tapi mungkin kamu belum tahu bahwa pertengahan Oktober lalu, ada sebuah perusahaan teknologi yang memberikan pelatihan bagi para peserta seleksi di sekolah itu. Perusahaan yang sama juga menjalin kerjasama riset dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sekilas mungkin pilihan tepat karena mereka paham betul ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Namun, di saat kita membuka pintu selebar-lebarnya, negara lain bertindak berbeda, bahkan melarang penggunaannya. Alasannya, perusahaan ini disebut mengakses obrolan pribadi dan akun media sosialmu. Mereka juga melacak dan mencari tahu apa yang kamu lakukan tanpa kamu sadari. Mereka juga disebut mencuri kekayaan intelektual perusahaan lain, dan bahkan dituduh melanggar hak ajasi manusia. Ada yang bisa tebak perusahaan apa yang dimaksud. Tak sedikit badan intelijen dunia memperingatkan bahwa ini semua dilakukan Huawei, demi kepentingan Cina. Huawei adalah pembuat peralatan telekomunikasi terbesar di dunia, dan pengaruhnya sampai di Indonesia. Tak hanya Huawei, produk lain dari Cina juga menguasai pasar Indonesia. 75% dari total penjualan ponsel misalnya, dikuasai produk-produk teknologi dari negeri tirai bambu ini. Tapi, mungkinkah perusahaan Cina benar-benar mematamatai kita? Kanada jelas yakin akan hal itu. Mei 2002 lalu, Kanada melarang Huawei menjual peralatan 5G ke perusahaan telekomunikasi mereka. Selain Huawei, ada juga ZTE. Ini juga salah satu pembuat peralatan telekomunikasi terbesar dari Cina. Larangan ini mungkin datang agak telat ya. Beberapa perusahaan Kanada yang telah memasang peralatan Huawei sekarang harus mengganti semuanya. Sebenarnya, Kanada hanya mengikuti contoh yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Gedung Putih melarang agen dan karyawan federal menggunakan peralatan Huawei. Donald Trump saat itu bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan memaksa Google untuk berhenti melisensikan OS Android selulernya ke Huawei. Amerika Serikat juga menekan sekutu yang dinamai Five Eyes, Aliansi berbagi data intelijen yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada untuk ikut menerapkannya. Semua negara itu sekarang telah melarang Huawei dari jaringan berkecepatan tinggi mereka. Sementara di Indonesia, saat layanan Google tidak bisa diakses, penjualan teknologi Huawei, baik smartphone maupun tablet, justru meroket. Selain karena harga dianggap lebih terjangkau, spesifikasi desain dan kualitasnya diklaim cocok untuk pengguna awal. Tapi kembali lagi, bagaimana teknologi Huawei bisa digunakan untuk mematamatai? Nah, banyak negara yang menuduh Huawei secara sengaja membuat celah keamanan yang digunakan untuk mematamatai kita. Tapi, apakah itu hanya Huawei? Sebenarnya, seberapa aman jaringan telekomunikasi kita? Kalau Amerika Serikat yang melakukannya, kenapa hanya Cina yang jadi sorotan? Semua negara-negara maju melakukan penyadapan, hacking atau pengintai terhadap negara lain. Apalagi kalau sudah terkait dengan politik luar negeri. Artinya, bukan satu negara, ya semua melakukan. Cuma yang membedakan di antara negara-negara ini adalah kemajuan teknologi dari negara yang tadinya tidak dianggap. Ini yang luar biasa, teknologi dari Cina. Tak hanya dugaan penyadapan, dugaan pencurian kekayaan intelektual juga sudah lama dicurigai. Banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh Cina itu mirip-mirip dengan teknologi yang sebetulnya masih dikembangkan dalam tahap percobaan di lab di Amerika. Tapi sudah keburu, di sana sudah jadi. Jadi produk, jadi. Dan komersil. Sejauh ini, Cina dan Huawei dengan keras membantah tuduhan apapun. Dan sampai sekarang, belum ada bukti yang mengatakan bahwa mereka menyalahgunakan teknologi 5G untuk tujuan tersebut. Jadi, apakah kita harus ikut khawatir bahwa Indonesia juga dimatamatai Cina? Jangan-jangan ini hanya ketakutan berlebihan dari Barat. Kalau kita lihat polanya dengan Eropa, Amerika, Kanada, mereka akan mengincar teknologi tinggi. Yang mereka juga sebetulnya sudah melihat ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting dan strategis. Nah, kalau di Indonesia ini banyak. Di Indonesia itu kita juga punya data-data riset. Dan hal lain juga yang harus disadari, pasar kita gede banget. Nah, ini juga menjadi inceran bagaimana mereka bisa masuk ke pasar kita menguasai market ya. Meski Cina membantah melakukan spionase, namun ada masalah di masa lalu. Sebuah laporan Bloomberg menuduh Huawei menggunakan kode berbahaya yang tersembunyi dalam pembaruan software yang diinstal pada jaringan perusahaan telekomunikasi Australia pada tahun 2012. Perangkat yang terkontaminasi tersebut digunakan untuk merekam semua komunikasi dan datanya dikirim ke Cina. Malware tersebut kemudian menghancurkan dirinya sendiri dan menghapus semua bukti. Demikian kata para pejabat. Dan itu berarti, setiap kali kita membarui software, maka apapun dapat digunakan untuk mengakses informasi sensitif. Alasan lain yang mengkhawatirkan adalah bahwa Undang-Undang Partai Komunis Cina mengharuskan semua perusahaan untuk berbagi informasi dengan intelijen negara jika diminta, tanpa proses peradilan dan dengan cara yang sepenuhnya tidak transparan. Huawei equipment is good equipment. You just have to operate under the assumption that if Chinese intelligence wants to get into your Huawei powered network, they can. Apa artinya ini untukmu? Untuk saat ini, Huawei adalah salah satu pemimpin jaringan 5G. Bahkan di Indonesia, Huawei mendukung operator seluler utama seperti Telkomsel dan Indosat untuk meluncurkan layanan 5G di beberapa kota utama, termasuk Jabodetabek, Medan, Surabaya, dan Makassar. Nah, melarang peralatan dan layanan Huawei artinya konsumen, kamu harus bayar biaya komunikasi yang lebih mahal. Sementara di Inggris, saat Huawei dilarang, peluncuran 5G pun jadi tertunda. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa melarang Huawei tidak menyelesaikan masalah potensi spionase Cina, karena jaringan apapun akan selalu rentan. Lantas, bagaimana di Indonesia? Kira-kira kecil sekali kemungkinan bisa ada sesuatu yang luar biasa kita lakukan ya. Karena boleh dikatakan dari hulu ke hilir, boleh dikatakan sudah dikuasai satu negara, satu merek ya. Oktober lalu, setelah beberapa bulan melarang Huawei, Nokia Kanada, dan pemerintah federal mengumumkan rencana mengubah fasilitas otawa milik perusahaan itu untuk menjadi pusat teknologi dan pengembangan. Pengamat menilai ini adalah upaya pemerintahan Trudeau untuk memperlambat gerak Huawei yang banyak melakukan investasi di bidang penelitian di Kanada. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita ekstra waspada dengan dugaan spionase Cina? Apa yang seharusnya bisa dilakukan di Indonesia? Tuliskan pendapatmu di komentar ya. Jangan lupa untuk like dan langganan kanal Dewi Indonesia. Jika kamu tertarik dengan video topik teknologi digital lainnya, tonton juga video berikut ini. Cus! Terima kasih telah menonton!